Oke teman-teman selamat malam, ketemu lagi dengan saya Surya MS Retain Investment hari ini tanggal 8 November 2021 Saya akan membahas saham-saham, indeks, dan kondisi market ya teman-teman untuk besok tanggal 9 November 2021 Baik teman-teman sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya Bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun Ya teman-teman mesti berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan MS Trade ataupun Surya dengan menggunakan logo MS Trade Teman-teman harus memperhatikan hal tersebut Karena ternyata masih ada juga yang PM saya, bahkan teman dekat saya yang masih kirim pesan ke saya Dan sepertinya tertarik untuk titip dana trading dan menganggap bahwa itu saya Sekali lagi saya tidak menjalankan titip dana trading Juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar pasu di channel Youtube yang juga menawarkan titip dana trading Oke teman-teman judulnya adalah IHSG tembus resistan Banyak saham yang naik Nah teman-teman sudah loading barang atau belum Oke kita akan langsung menuju ke chart dari IHSG ya teman-teman Di sini IHSGnya closingnya adalah di 6632,297 Naiknya adalah 50,512 poin Atau naik 0,76% Nah teman-teman bisa melihat Ini saya akan perbesar dulu Di sini IHSGnya closingnya di atas garis merah ini teman-teman Nah garis merah itu adalah garis yang saya ambil dari high candle pada tanggal 1 November Nah 1 November adalah ada high candle Di kisaran 6628 itu adalah resistan candle sebelumnya Dan resistan itu berhasil di break hari ini ya teman-teman Jadi nge-breaknya adalah dari 6628 ke 6632 Walaupun hanya 4 poin Tetapi nge-break dan walaupun memang sebenarnya tipis ya Ini kita bisa melihat bahwa ada kesungguhan dari IHSG ini untuk naik Kenapa? Karena kemarin pada tanggal 4 November ya Teman-teman bisa melihat Ya 4 November ya 4 November itu IHSG terjadi gap di area yang hijau ini Nah terus kemudian market tanggal 5 November Hari Jumat itu berhasil menutup gapnya Berhasil menutup gapnya Dan selepas gap itu ditutup Sinyalnya adalah atau candlenya adalah lebih tinggi dari candle yang pada hari Jumat itu Sebenarnya ini seperti ini adalah satu bentuk bahwa Ada satu kesungguhan atau ada satu niat yang kuat dari si IHSG ini untuk naik Nah tentu kenaikan dari IHSG itu tentu didukung oleh saham-saham pendukungnya Nah kita akan melihat dulu saham-saham pendukung IHSG itu apa saja sih yang saat ini bisa membuat IHSG naik Seperti ini Nah kita lihat di sini yang paling dominan adalah BBHI di urutan 16 teman-teman ya BBHI adalah naik 10% Kemudian ada ARTO ya teman-teman BBHI dan ARTO dan juga United Tractor Nah teman-teman bisa melihat itu ARTO kemudian BBHI dan United Tractor Nanti akan kita kupas satu per satu Nah sekilas teman-teman Sekilas kalau kita melihat ke saham watchlist disini Di bagian kanannya adalah watchlist yang umum saya gunakan Ini juga sebagian besar adalah hijau Teman-teman bisa melihat ada HARUM ADARO Indutambang Raya ini mostly untuk saham-saham KOL adalah hijau Kemudian di bawah ada PTRO ACRA juga hijau teman-teman ya Naiknya cukup signifikan ACRA-nya Kemudian ada di bawah ada BTPS Ada Indusat juga naiknya juga signifikan teman-teman Nah tentu kondisi ini akan membantu IHSG juga untuk naik Nah kemudian kita lihat sekilas saham-saham yang sering saya bahas Disini juga sebagian besar juga naik BNI, BTN, Danamon Agro, BTPS ya Terus kemudian lain-lainnya juga banyak teman-teman Nanti akan saya bahas lebih detail Ini baru sifatnya sekilas saja Baik teman-teman saya akan langsung menuju ke bahasan Yang sering saya bahas ya Yaitu disini adalah mulai dari sektor finance Teman-teman bisa melihat IHSG nya naik Dan ini beberapa saham bank Bagus bentuknya ya Disini kita melihat untuk BNI Teman-teman dia closing di atas resistan Jadi sebelumnya kan dia menjadi resistan Di 6.974 ini sebelumnya menjadi resistan Namun karena berhasil di break Sehingga sekarang menjadi support kembali ya Teman-teman yang nilainya disini Di sekitar 6.974 Sekarang menjadi supportnya dari BBNI Jadi BBNI mantul dari 38 Lebih sedikit ya Kemudian saat ini juga menguat dari 23 Ini adalah sinyal yang bagus teman-teman Ini adalah kondisi dari BBNI yang bagus Kita coba akan tarik Fibo kecilnya Nah kita bisa melihat bahwa untuk BNI Ini dalam trend turun kecil ini Dia sudah berhasil sentuh di 38 retracement 38 retracement yang warnanya biru Dan juga hampir menembus 50 retracement Nah ini akan bagus kalau si BNI ini berhasil Di atas 7.150an Nah kemudian untuk bank mandiri Ini justru dia ngetes supportnya teman-teman Kalau kemarin saya bilang Bank mandiri ini secara pergerakan Sempit di dalam area yang kuning ini Justru untuk hari ini dia Dekat sekali dengan supportnya Yang di 23,6 retracement ya teman-teman Perhatikan kalau misalkan jebua dari 6.990an Kemudian BBNI juga sama Saat ini dia berada Kalau saya lihat detailnya Dia justru sebenarnya sudah Tembus supportnya di 4.232 Ya perhatikan saja Yang saya tarik garis yang paling banyak dilewatin Itu di kisaran 4.200 Jadi kalau misalkan BRI tembus dari 4.200 Ya ada kemungkinan dia akan ngetes support di bawahnya Yaitu di 4.100an teman-teman Nah justru untuk BBTN teman-teman Justru untuk BBTN Setelah kemarin ada candle hammer Ya candle hammer kemarin sampai di 23,6 retracement Saat ini sudah kembali naik Dan ngetes Di 61 Dari trend panjangnya ini teman-teman Walaupun kalau dari trend pendeknya ini Dia bisa belum bisa kembali ke 1.850 Tetapi kalau kita melihat dari trend panjangnya Yang trend turun ini Saat ini dia sedang mencoba ngetes lagi di 61 retracement disini Ini adalah resistan dari trend turun ini Kemudian kita lihat untuk Bang Danamon Dia masih belum menarik Dia saat ini dalam trend turunnya dia Oh nah saat ini untuk Bang Danamon teman-teman Dia resistannya ada di 2.628 Jadi dalam trend turun ini Dalam trend turun ini Dia kan sampai swing low di bawah Dan dia ada resistan di 2.628 Ini adalah resistan pertama disini Sekaligus ini berdekatan dengan MA200 teman-teman ya Kalau dia berhasil lewat di resistan pertama Kemungkinan dia akan lewat di MA200 Dan resistan berikutnya ada di 2.700an Nah kemudian untuk agro Hari ini kita lihat untuk agro tadi Dia sempat Ya saya bersihkan seperti ini Dia sempat istilahnya nyundul-nyundul Di area resist ya teman-teman Ini adalah agro ini sebenarnya dia Konsolidasi cukup lama teman-teman Nah konsolidasi itu sebenarnya Satu ciri yang teman-teman harus perhatikan Karena kalau dia nge-break dari area konsolnya itu Itu akan bagus sekali Kalau kondisi sekarang jadi kurang menarik Kenapa? Karena ya sempit sekali Dari 2020 sampai 2120 ya Ada 100 poin sih Cuman saya kurang menarik Kalau misalkan dia belum Keluar dari Area ijo ini Atau konsolidasi ini Turun sekalian Sampai di bawah Di 1850 Atau naik sekalian Melewati resistannya ini Baru menarik Nah Kemudian untuk BTPS Juga akhirnya melanjutkan Kenaikannya teman-teman ya Untuk BTPS akhirnya melanjutkan kenaikannya Nah teman-teman bisa melihat Dalam tren naik BTPS ini Ya dalam tren naik Dia itu dari bawah nih teman-teman Ini sampai sini Ini dia terkoreksi hanya sampai 23 Nah ini sebenarnya dalam satu tren Apabila terkoreksinya itu Hanya sampai di 23 Dan dia mantel Ini sebenarnya tren kenaikan ini masih kuat Dan ini terjadi di BTPS Nanti akan lebih bagus lagi Kalau dia tembus di atas 4100 Itu berarti tren ini memang benar-benar kuat Nah kita lihat di dalam Chat weekly Teman-teman bisa melihat bahwa Untuk BTPS ini Dia ada satu resistan Yang saya bentuk Saya tarik seperti ini resistannya Dan kalau dia bisa Ngelewati titik itu adalah Bagus sekali teman-teman ya Bagus sekali Ini belum ngelewati Tetapi teman-teman Kalau suka pada ini barang Jangan lupa untuk ngecek Di weekly Chartnya Kemudian kita lihat Untuk saham berikutnya adalah BNGA teman-teman Ini loadingnya masih agak lama ya BNGA masih Rapid harganya Masih belum Begitu menarik Pergerakannya ya teman-teman Oke saya lihat BNGA ini masih berada diantara 1050 sampai 1075 Rentang 38,2 retracement Sampai 23,6 retracement Nah kemudian untuk BBKP Walaupun dia masih berada di dalam range Konsolidasi ini Tetapi ini Sebenarnya dia sudah mulai ada penguatan ya Teman-teman bisa melihat Pergerakannya kan Mengayun seperti itu Ini hampir tembus Belum hampir sih Cuman sudah mulai ada Satu Candle yang cukup lebar Dibanding sebelum-sebelumnya Kurang menarik Apabila hanya bermain disitu Kalau misalkan teman-teman tertarik Usahakan mencari barang Atau membeli di area-area bawah Dan mungkin Kalau misalkan masih gak kuat di atas Sampai naik ke atas Ya silahkan dijual dulu Tetapi kalau misalkan nge-break Ya menurut saya sih dipegang saja Walaupun teman-teman Mesti harus perhatian Karena disini pernah nge-break Dan gagal Kemudian adalah untuk Breeze Teman-teman Apakah sudah membaik kondisinya Breeze ini ada satu area Area hijau ini adalah Konsolidasi yang cukup membosankan Dia hanya bergerak di bawah atas Bawah atas Bawah atas Seperti itu Dan kalau memang Pergerakannya masih disitu-situ saja Saya gak menarik ya Saya gak tertarik Seperti itu teman-teman Oke teman-teman Hari ini adalah sepertinya Masih merupakan kelanjutan dari Pergerakan bank digital Teman-teman ya Agro udah kita bahas Breeze BNLE gak ada pergerakan Saya hanya akan membahas Yang menarik saja teman-teman Nah BNBA teman-teman BNBA di video sebelumnya Saya sampaikan bahwa ini barang Memang di area hijau ini adalah Resistan Dan ketika dia berhasil Menembus resistan di area hijau itu Dia artinya breakout Dan berlanjut naik teman-teman Kita lanjutkan dari trend ini Trend yang cukup Lebar ini Nah saat ini untuk BNBA Dia sudah berhasil menembus Separuh dari trendnya teman-teman Jadi 50 ini adalah Separuh dari trend dia turun Jadi trend turun ini Sudah separuh berhasil di Lalui Eh sebentar Saya betulkan Vibonya dulu teman-teman Nah Ini sudah melewati Separuh dari trend turunnya Bahkan sudah sampai 61 dan hampir 78 Jadi Ini barang boleh dibilang Ya sudah kembali lagi Nah kira-kira bagi teman-teman Yang nyangkut nih disini Untuk BNBA nih Ini berarti Bulan Maret 2021 Atau hampir Satu tahun Ya Semoga teman-teman yang Masih punya barang Ini sudah average down ya Teman-teman average down Dan Ya kalau misalkan average downnya Dengan bentuk piramid Tentu Tentu saya yakin Ini sudah posisi Untung semua ya teman-teman Atau misalkan Teman-teman yang sudah Cut di Disini misalkan Atau disini Dan mungkin sudah buyback lagi Di bawah Tentu dapat fresh Price Harga price Yang Harga yang lebih Fresh Tetapi Mesti diingat Lossnya disini dulu Berapa Kalau teman-teman punya catatan Misalkan disini beli 100 slot Ya Terus Turun ini berapa persen ya Teman-teman ruginya berapa persen Dicatat Dan mungkin buyback lagi Di bawah Atau mungkin menggunakan teknik Cut Disini Kemudian switch ke saham lain Juga bisa Saya sering sekali melakukan seperti itu Jadi ketika mendapati kerugian di satu saham Saya akan cut Dan masuk ke saham lain Ya teman-teman Kemudian BGTG Nah BGTG ini Saya masuk teman-teman ya Saya masuk Dari hari kemis Hari 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 Jumat Hari Jumat saya masuk Ini masih daily ya BGTG Nah BGTG kenapa saya masuk Ya karena BGTG disini Kalau teman-teman melihat ini Ada bentuk Jadi saya Di dua akun saya ada BGTG Yang pertama adalah Yang masuk Disini Yang masuk di Kisaran tanggal 25 Oktober ya Teman-teman masih ingat BGTG Ini sempat saya bahas Saya masuk disini Dan dia gagal nge-break Saya masih pegang Nyangkut pak Nyangkut Dan kemudian Kalau kita lihat Dia ada bentuk dari Higher low Atau titik rendahnya Dia lebih tinggi Sehingga saya Positioning lagi Hari Jumat Termasuk hari ini Saya masih nambah Dan dia Berhasil nembus 23 dan 38 Saya masih keep teman-teman Kenapa pak Keep barang ini Karena saya melihat Pergerakan dari Bank-bank digital Teman-teman bisa melihat Arto Bisa melihat BBAI Semuanya naik Jadi saya ikut saja BABB juga demikian Teman-teman sempat Saya sampaikan Ini barang Walaupun saya hari ini Tadi sebenarnya menimbang-nimbang Antara saya Mau-mau Mau masuk Antara BGTG Atau BABB Kalau kita lihat BGTG BGTG Dia memang Secara market cap Dia kecil Dan dia termasuk Hitungannya tipis Teman-teman ya Kalau kita lihat Bitovernya cukup tipis Tadi saya masuk Di BGTG Dari 200 Sebenarnya Terus Untuk BABB Maksud saya BABB Saya tadi pagi Sebenarnya hampir masuk Juga Di kisaran 230-an Sampai 236 Namun demikian Ganjelnya terlalu besar Saya Tidak Tidak masuk dulu Saya masuk ke Yang tipis Jadi tidak ada Ganjel Bitovernya Walaupun demikian Untuk BABB Akhirnya lari Tapi saya sudah pegang BGTG Ya sudah lah Tidak usah Dibaparkan Seperti itu Sudah ada BABB Sudah ada BGTG Di dua akun Sudah ada MTK Tapi MTK Saya akhirnya Take profit Teman-teman Take profit Kenapa Ya Cukup volatil Dan pergerakannya Bank digital Menarik hati saya Untuk Positioning Di bank digital Dan saya jual EMTK Seperti itu Teman-teman Kemudian Kita sekarang Lihat Arto Nah Arto teman-teman Disini Ada satu Downtrend price channel Yang saya bikin Dimana Yang bagian atas Ini adalah Resistannya Dan untuk Arto ini Dia sudah cukup lama Ya cukup lama Ada konsolidasi Disini Dimana konsolidasinya Ini Ada satu Kecenderungan Yaitu Higher low Atau titik low Dia lebih tinggi Sebenarnya Ini adalah Satu tanda-tanda Bahwa Kecenderungannya Dia akan nge-break ke atas Dan hari ini nge-break Untuk Arto Nah Arto Resistan berikutnya Di 16.270 Kalau Misalkan besok Berhasil Di-break Ada kemungkinan Mungkin bank-bank Digital akan main lagi Teman-teman Untuk Backs Saya Nggak ada Ini Nggak ada yang menarik BBKP Selama dia Belum keluar dari Area hijau ini Maka Belum menarik Sama dengan Yang konsol-konsol Jadi kalau Teman-teman masuk Usahakan di area Support di bawah Dan perhatikan Nanti kalau Ketemu di Ini kan sudah Saya bahas tadi ya Ya bahasanya Untung bahasanya sama Konsistensinya sama Teman-teman ya INPC Ya INPC Ada pergerakan Tapi saya kurang Tertarik Kalau teman-teman Tertarik boleh Dianalisa sendiri ya Teman-teman Karena ini ada Satu pola ya Polanya dia Masih belum Jauh-jauh dari Konsolidasi Ini puncaknya Ya Terus Kemudian Yang ini adalah Dasarnya ya Selama dia belum Selama dia berada Di casar ya Berada Di support Berarti seperti itu Nah kalau kita tarik Dari Sini Swing high ke swing low Dia sekarang berada Tepat di Resistant pertama Ya teman-teman Berada di Resistant pertama Dia akan bagus Kalau berhasil Naik di atas Resistant pertama itu Kemudian Sekilas Bang Nah BBI Dia masih lanjut terus Teman-teman ya Masih lanjut terus Nah Untuk BBI ini Teman-teman Di video sebelumnya Saya sampaikan bahwa Ini modelnya adalah Naik Terus konsol Naik Terus konsol Seperti itu ya Jadi dia naik Istirahat Naik Istirahat Itu sebenarnya adalah Justru adalah Pergerakan yang bagus Jadi ketika dia naik Dia gak naik terus Karena kalau yang seperti itu Biasanya malah diburu orang Terus akhirnya Suatu saat Turunnya malah Ngeri Nah kalau misalkan Naiknya pelan-pelan Membuat fondasi Naik lagi Membuat Teras Naik lagi Bikin teras lagi Seperti itu Justru yang bagus Cuman nah kalau seperti ini Saya sendiri gak ada Barang ini teman-teman Cuman Banyak yang minta Untuk dianalisa Untuk BBI Ya udah saya analisa Seperti itu Gak semuanya barang Harus saya beli Tapi Barang-barang yang bagus Akan saya analisa BBYB Ya Gimana Pak itu Pergerakannya Kita lihat Trend besarnya aja Teman-teman ya Trend besarnya Dia koreksinya Kemarin sampai 50 lebih Nah terus dia Dalam trend besarnya ini Terus dia kan turun nih Turun kesini Kita akan tarik Kenaikannya Seperti ini Yang warnanya biru Teman-teman perhatikan Bahwa dalam trend turun Yang warnanya biru ini Untuk BBYB Dia sudah naik Di resistan pertama Ya Kemudian resistan kedua Ya Kemudian resistan ketiga 50 Jadi harga sekarang Sudah separuh Dari trendnya Teman-teman Untuk resistan berikutnya Ada di 61 Retracement Yaitu di 1630 Ini Amar juga Ikut bergerak Teman-teman Dinar juga Nggak semuanya Saya bahas Teman-teman ya Tapi kalau misalkan Teman-teman ketemu Yang seperti ini Melihat petanya Dia berada di mana Teman-teman tarik aja Seperti ini Ini adalah trend turun Terus dia kan Retracement ke atas Jadi kita akan Tarik BBYB Seperti ini Nah di dalam Trend turun ini Ya Dia retracement ke atas Ini adalah Resistant pertama Resistant kedua Dia dari Bank Bank Oke Indonesia Kemudian untuk BFIN Skip aja BBTN BBTN Sudah saya bahas Kemudian BBN ini sudah BTPS BRI BJTM BJTM Sempit aja Teman-teman Pergerakannya Dia dalam trend Naiknya Koreksi sampai 61 Dia masih di area 38 sampai 23 BJBR Juga masih Sempit aja Pergerakannya Oke itu tadi Adalah untuk Sektor bank Dan bank mini Atau bank digital Oke kita akan Lanjut ke Astra International Dia ternyata Masih di kisaran 38 Retracement Teman-teman Dia tidak turun Lebih dalam Tapi juga tidak naik Apakah Astra ini Nanti Dapat giliran Tersendiri Ya bisa jadi Mungkin seperti itu Teman-teman Kan kalau kita lihat Bank digital Kemarin gak bergerak Ketika Astra Dan lain-lain Bergerak Nah berarti saatnya Mungkin akan ditarik Bagi penggemar Astra Teman-teman Perhatikan Di 38 Retracement Kalau sampai jebol Maka targetnya Ke 61 Di 5582 Nah Aces teman-teman Berikutnya adalah Aces Atau ini sektor Consumer Nah untuk Aces Teman-teman bisa melihat Dia ketika Dia sudah sentuh Dari Hiknya Di 1490 Dia mantul Itu adalah Resistant Dan dia akhirnya Console dulu Atau retrace dulu Dalam trend kecilnya Walaupun ini Kalau kita lihat Belum sampai Lewat dari Support pertama Kita lihat dalam Weeklynya Kalau kita lihat Dalam Weeklynya Dia agak rapat ya Teman-teman Agak-agak ruwet Seperti itu pergerakannya Nah kalau dalam Weeklynya Teman-teman Kalau mau tarik Vibu-nya Adalah seperti ini Dia sekarang Di atas 38 retracement Hampir ketemu MA200 Weekly Kita kembali ke Daily chart Ini masih sektor Ini Consumer Ya teman-teman Sektor consumer Untuk Unilever Dia sudah cukup lama Ini Sudah seminggu Bertahan di 61 Apakah ini Nanti akan digerakkan Ketika Diperlukan Itu bisa jadi Ketika mungkin Sektor yang sekarang Saat ini Sedang bergerak Sedang bergerak Sektor Consumer ini Lagi diam Bukan tidak mungkin Nanti sektor yang Saat ini Hari ini bergerak Dan ketika Beberapa hari lagi Sektor itu Slow down Calm down Maka Consumer yang akan Ditarikkan Ditarik Memang seperti itu Pergerakan dari sektor Jadi mesti berganti-ganti Jadi teman-teman Perhatikan Ya di 61,8 Masih belum jebol Kemudian Indofood Juga sama Dia bertahan Di 78 Dan belum jebol Tapi juga tidak naik ICBB Sudah start duluan Teman-teman Dia Ini perhatikan yang merah Dalam trend naik Dia terkoreksi Sampai 50 saja Dan sudah mencoba Untuk menembus Atau menyundul 8,9,15 Atau di 38 retracement Kalau misalkan Tembus dari 38 retracement Ini barang Berlanjut naik Apakah ICBB ini Pemberi sinyal awal Kenaikan dari konsumer Silahkan teman-teman Pantau Besok Pantau Apakah Ada pergerakan Di sektor tersebut Paling mudah adalah Teman-teman membuat Seperti yang saya bikin Seperti ini Jadi kalau misalkan Barang bergerak Teman-teman bisa Langsung lihat Teman-teman bikin seperti ini Langsung Arahkan ke bagian Unilever Yaitu di Sini Teman-teman bisa Langsung lihat Di sini Sekumpulannya Untuk ini adalah Sektor-sektor Konsumer Di bawahnya Ases Di bawahnya Ases betul Di atasnya ada Astra Seperti itu Dalam memantau barang Akan lebih mudah Oke Kita sekarang akan Ke sektor Energi Untuk Medco Masih belum ada Pergerakan Masih bertahan di 50 retracement Untuk Elsa Dia sudah lebih Advanced Seperti yang saya bilang Kemarin Elsa Pergerakannya dia Lebih maju Daripada Medco Jadi teman-teman bisa Perhatikan Elsa Saat ini dia sudah Ngetes di 38 retracement Kalau besok tembus Dari 38 retracement Ini barang Bisa berlanjut naik Kemudian untuk Akra teman-teman Ini akra yang saya bilang Kemarin Kalau ini barang Kalau turun Teman-teman beli aja Kalau sudah cukup dalam Dan dia kemarin Sebenarnya sudah turun Cukup dalam Sampai 50 Tetapi cukup lama juga Dia bertahan di situ Sekitar 7 hari Dan baru hari ini Teman-teman Sebenarnya dia mulai Bergerak Saya ada barangnya juga Teman-teman Saya ada barang juga Untuk akra Saat ini dia mantul Dari supportnya Di 4170an Teman-teman Closingnya Marubozu Di 4290 Ada kemungkinan Besok akan lanjut naik Teman-teman Kemudian untuk Pegas Perusahaan gas Dia masih Konsolidasi Di sini Walaupun candle Terakhir ini Bentuknya adalah Hammer Ada kemungkinan Besok akan menguat Kalau marketnya Mendukung Untuk support Resi masih sama Supportnya ada di 1420 Oke teman-teman Lanjut lagi Berikutnya adalah Saham Sawed Teman-teman Untuk Astra Agro Lestari Teman-teman Bisa ngelihat Saat ini Candlenya adalah Hammer ya Candlenya adalah Kicking Atau apa istilahnya Dia rejection Jadi dia turun Tetapi dia naik lagi Teman-teman Ini untuk ALI Astra Agro Lestari Ini dia terkoreksinya Belum sampai Ke support pertama Jadi belum sampai Support pertama Udah mantul Apakah ini terjadi Karena adanya Candle di sini Bisa jadi Support candle itu Digunakan oleh Astra Agro Lestari Untuk Ya Ini sudah disupport Seperti itu Akhirnya mantul ya Teman-teman Walaupun support kuatnya Dia ada di 10.520 Oke kemudian Kita akan Langsung ke LACP Teman-teman bisa Ngelihat Oke sebentar Saya geser dulu Teman-teman Untuk LACP Saat ini Dia ngetes lagi Support pertama Di 1.391 Di 23,6 Retracement Ya Jadi area dia Itu masih antara Support pertama Dan support kedua Support pertamanya Di 23,6 Retracement Support kedua Ada di 38 Retracement Area yang warnanya Kota itu Kemudian Untuk SIM Juga masih Konsol di area Yang warnanya Biru Ya ini Barang kan Kemarin Sempat Barang-barang ini Sektor Sawit ini kan Sempat Kenceng Jadi sekarang Istirahat dulu Nanti saatnya Dia bergerak Ketika sektor Yang lain hari ini Sedang bergerak Sektor Sawit Diem Bisa jadi Nanti akan Bergerak Di lain waktu Jadi teman-teman Penggemar Sawit Silahkan tetap Dipantau Fokus Ke masing-masing Dan untuk SSMS juga Masih sama Kisarannya Antara 2-3 Support pertama Sampai Di 0 Atau Hiknya BWPT Juga Masih sama Teman-teman Teman-teman Kalau saya bilang Masih sama Itu artinya Dia Tidak ada Pergerakan Bukan berarti Dia tidak akan Bergerak Tetapi Mungkin Sektornya Dia sedang Rehat Dan mungkin Akan bergerak Di lain waktu Ketika sektor lain Mulai rehat Yang penting Diperhatikan Teman-teman Kalau melihat Barang yang sedang Rehat Itu adalah Supportnya Jangan sampai Supportnya jebol Kalau jebol Dengan volume Kemungkinan terjadi Take profit Baik Teman-teman Berikutnya Saya sampaikan Untuk saham Kohl Hari ini Bintangnya Memang sepertinya Saham Batu Barah Dan juga Saham Bank Mini Atau Bank Digital Kalau kita lihat Teman-teman Harum Apabila dia Closingnya Berada di atas 38 Maka untuk sementara Targetnya Ke 61 Batal Kalau misalkan Dia bisa menguat Sebenarnya Harum ini Sudah oke Dari kemarin Sudah mantul Sudah mentul Sudah Istilahnya Meloncat-loncatnya Dari 38 Retracement Tapi tidak Segera digas Kalau misalkan Dia dari 38 Ini mantul lagi Ke atas Tembus 8520 Ini akan menarik Ini cukup lama Teman-teman Udah dari Kicaran Tanggal 7 Oktober Atau sudah Satu bulan Dia konsol Di area 38 Apakah ini Saatnya Saham Batu Barah Untuk bangkit lagi Seperti yang Teman-teman Lihat di akhir tahun Biasanya Batu Barah Memang rally Karena katanya Musim dingin Di luar Seperti itu Untuk Adaro Juga sama Teman-teman Dia sampai 50 Retracement Dan sudah Mantul Walaupun Pantulannya Masih Boleh dibilang Belum Sempurna Kalau dia Di atas 38 Retracement Atau di atas 1730 Indotampak Indotampak Raya Juga Sinyalnya Bagus Ya Teman-teman Dia terkoreksi Sampai 50 Dia ada Kenaikan Walaupun Belum Menembus Resistan Di atasnya Di 2022 22.000 22.000 Maksud saya 22.950 PTBA Sendiri Juga Secara Sinyal Masih Belum Walaupun Kita Lihat Ada Upaya Kenaikan Nah Untuk Indika Teman-teman Perhatikan Ini Barang Sudah Mulai Beranjak Naik Dari Support Yaitu Di 61 Apabila Dia mantul Dari 61 Ada Target Ke 38 Retracement 61 Itu Di 1720 Target Ada Di 1980 Kemudian Untuk Petro Si Ya Teman-teman Yang saya Bilang Kemarin Ini Barang Sudah Turning Turning Sampai Di 50 Sampai Hampir 50 Walaupun Sempat Turun Lagi Tapi Turning Turning Dia Lebih Terasa Dan Hari Ini Dia Naik Sampai Ke Resistannya Disini Teman-teman Jadi Resistannya Di 50 Dilewati Yang Warnanya Biru 50 61 Dan 78 Untuk Doid Pun Juga Sama Teman-teman Untuk Doid Juga Sama Teman-teman Bisa Perhatikan Dia Turning Ini Kalau Kita Cari Vibonya Kita Cari Vibonya Untuk Mencari Resistannya Ya Dia Sudah Berhasil Menembus Resistan Pertama Di 200 306 Resistan Berikutnya Ada Di 317 MBBS Yang Kemarin Sinyanya Bagus Terus Turun Hari Ini Ini ya Ada Candle Hammer Perhatikan Besok Teman-teman 785 Apakah Berhasil Dilewati Ini Bagus Soalnya Bentuknya Jadi Akan Bagus Kalau Bisa Naik Terutama Di Atas 810 United Traktor Secara Sinyal Hari Ini Bagus Dia Dibanding Hari Yang Kemarin Kemarin Itu Kan Kita Perbesar Dulu Tidak Begitu Kelihatan Saya Candle Candlenya Kemarin Tidak Bagus Candlenya Kemarin Shooting Star Tapi Hari Ini Bagus Volatilitas Kadang Itu Susah Ya Teman-teman Kita Lihat Kemarin Kondisi Shooting Star Mau Posisi Ini Tidak Berani Tapi Hari Ini Marubozu Ngetes Ke 61 Retracement 61 Retracement Sebentar Saya Tarik Dulu Disini 61 Retracement Kalau Kita Cari Koreksi Jadi Dia Dalam Trend Nine Ini Yang Biru Ya Dia Terkoreksi Sampai Support Pertama Support Kedua Support Ketiga Support Keempat Bahkan Hampir Ketujuh Lapan Memang Turunnya Dari United Tractor Ini Dalam Turunnya Udah Dalam Nah Kita Lihat Sekarang Menggunakan Trend Satunya Nah Dia Resistan Pertama Dari United Tractor Ini Ada Di 23.600 Oke teman-teman Berikutnya Kita Lihat Sekilas Saham Konstruksi Konstruksi Masih Melanjutkan Penurunannya Teman-teman Dia Untuk Adi Dia Ngetes Support Pertama Di 23.600 Kemudian Untuk Wika Dia Masih Terkoreksi Bahkan Masih Belum Mampu Menembus 23.000 Dia Support Ada Di 38 Wika Lebih Turun PT PP Juga Lebih Turun Dari Adi WSKT Juga Demikian Jadi Kalau Yang Kita Urutkan Secara Cat Yang Pelemahannya Paling Kecil Adalah Adi Karena Dia Masih Bertahan Di Atas 23 Wika Dan PT PP Dia Sudah Bermain Di Antara 23 Dan 38 Artinya Sudah Disupport Kedua Sedangkan WSKT Sudah Di Bawah 38 Ada Target Sampai Ke 8 50 Sudah Di Bawah 38 Atau Sudah Support Sudah Di 50 Retracement Jadi Yang Paling Masih Bagus Pergerakannya Adi Baru Wika PT PP Dan BSKT Kemudian Sektor Property Teman Teman Ini Property Kita Lihat BSDE Masih Mencoba Ngetes Resistant Pertama Di 23 Di 1100 1100 Untuk Paku Won Dia Sudah Berhasil Di Atas Support Pertamanya Yaitu Di 510 Asri Masih Belum Berhasil Dia Masih Tutup Di Bawah Support Yang Pertama Sehingga Support Dia Masih Di 50 Retracement SMRA SMRA Ini Dia Kemarin Naik Cukup Volatile Kita Tarik Lagi Kemarin Dalam Dia Terkoreksi Sampai Di 38 Tidak Tembus Dari 38 Kalau Misalkan Dia Mantul Dari 38 Oke Teman Teman Karena Disini Batasannya Dia Koreksi Ringan Aja Koreksi Ringan Itu Hanya Sampai 23 Retracement Dan 38 Retracement Kalau Misalkan Tembus Dari 38 Retracement Target Berikutnya Cukup Dalam Di 61 Atau Di 880 Teman Teman Perhatikan Aja Di 38 2 Retracement Kalau Jepul Targetnya Bisa Lebih Bawa Lagi Kemudian Untuk Telkom Yang Kemarin Sebenarnya Mencoba Naik Hari Ini Dia Masih Biasa Aja Kita Lihat Trendnya Kenaikan Dari Telkom Ini Udah Sampai Separuh Dari Trend Turun Kecil Ini Dan Sekarang Dia Bertahan Di 50 Retracement Resistant Dia 1780 Nah Untuk Indosat Hari Ini Mencoba Untuk Naik Lagi Teman Teman Ya Mencoba Untuk Naik Lagi Dia Sudah Keluar Dari Area Hijau Ini Dan Dia Sudah Ngetes Ini Resistannya Di 7220 Ini Dia Kalau Saya Teruskan Ada Satu Price Channel Saya Hapus Dulu Ini Adalah Midband Dia Midband Price Channel Saya Teruskan Dulu Midband Teman Teman Oh Susah Ya Dibuat Ya Oke Intinya Dia Ada Satu Midband Nah Dia Mencoba Untuk Masuk Lagi Ke area Midband Price Channel Itu Teman Teman Koreksinya Kemarin Dia Hanya Sampai Di 38 Lebih Sedikit Jadi Koreksinya Masih Koreksi Ringan Sih Sebenarnya Untuk Dose Ini Kemudian Untuk XL Dia Masih Belum Ada Kenaikan Dia Ini Kalau Kita Lihat Trend Naiknya Masih Bertahan Di 38 Retracement Cukup Berat Rupanya Di 38 Retracement Sehingga Support Dia Masih 38 Hari Ini Dia Opening Bagus Terus Diangkat Berhasil Kembali Lagi Di Atas Resistant 38 23,6 Yaitu Di 109 Ini Bagus Lagi Pergerakannya TBIG Juga Sama Naik Tapi Dia Ada Down Trend Price Channel Dia Akan Bagus Kalau Di Atas 2800 TOWR Turning Tetapi Hari Ini Juga Sinyanya Nggak Begitu Bagus Turun Tapi Closing Diangkat Jadi Boleh Dibilang Masih Sama Ya Teman Teman MA200 Masih Menjadi Resistant Berikutnya 1250 Atau Resistant Pertamanya Untuk Saham Metal Ya Masih Sama Sama Ya Nggak Ada Pergerakan Berarti Jadi Agak Membosankan Dan Saya Juga Nggak Positioning Kecuali Inco Udah Mulai Oke Turning Tins Nggak Begitu Bagus Jadi Hanya Inco Aja MDKA Sepertinya Harusnya Hari ini Ada Turning Tetapi Begitu Banyak Saham Cole Dan Bank Digital Yang Bermain Sehingga Sepertinya Seperti yang Sering Saya Bilang Jadi Kalah Pamor Seperti Itu Kemudian Untuk Saham Kertas Yang Terkoreksi Sampai 38 Retracement Hari ini Ada Satu Bentuk Beberapa Hari ini Ada Satu Bentuk Cekungan Seperti itu Atau Suatu Turning Perhatikan Bagi Penggemar Saham Kertas Ya Kemudian Kalau Kemarin INKP Lebih Bagus Dari TKIM Hari ini Dia Masih Melanjutkan Kenaikannya Ya Teman-teman Ya Terkoreksi Sampai 50 Dan Hari ini Sudah Ngetes Lagi Ke 23,6 Retracement Kemudian Untuk Saham Toll Teman-teman Saham Toll Dia Terkoreksi Masih Mencari Supportnya Di 4250 Yaitu Di 38,2 Retracement Untuk Indosemen Yang Kemarin Bergerak Saham Semen Teman-teman Masih inget Kemarin Saham Semen Kan Kayak Gak Ada Lelahnya Akhirnya Beristirahat Dan Hari ini Yang Main Digital Bank Mini Dan Batubara Ini Memang Membuktikan Bahwa Sektor Itu Akan Bergerak Bergiliran Jadi Teman-teman Kalau Melihat Dengan Cara Saya Ini Membagi Saham Memasukkan Saham Kedalam Watchlist Watchlist Kemudian Mengurutkannya Berdasarkan Sektor Maka Teman-teman Hampir Bisa Membaca Pasar Pasar Seperti Apa Sektor Apa Yang Sedang Bergerak SMGR Yang Kemarin Sangat Powerful Terkoreksi Jadi Masih Valid Apa Yang Saya Omongkan Bahwa Yang Naik Tidak Akan Naik Terun Terus Yang Turun Tidak Akan Turun Terus SMGR Terkoreksi Sampai Support Pertama Di 23,6 Dan Turunnya Candlenya Itu Kek Pertaya Diri Artinya Kemungkinan Besok Masih Akan Lanjut Jadi Perhatikan Saja Langsung Di 9.230 Atau Di 38.0 Tracement Atau Sekalian Di Separuh Trendnya Yaitu Di 8.960 Untuk ASA Sedikit Ada Turning Tapi Masih Meragukan Ya Ya Mungkin Seperti Yang Saya Bilang Karena Banyaknya Saham Lain Yang Bergerak Sehingga Untuk Sementara Saham Ini Masih Belum Bergerak Lebih Lanjut Nah Untuk Era Teman-teman Bisa Melihat Setelah Kemarin Bentuknya Hampir Hammer Hari ini Ada Tapi Masih Belum Ini Ya Teman-teman Kalau Bagi Penggemarnya Silahkan Diperhatikan Saya Hanya Memberikan Analisa Saya Lagi Enggak Sering Banget Dimasuk Di Era Untuk Same Ya Masih Belum Menarik Teman-teman Ya Masih Belum Menarik Seperti Ini Menariknya Apa Karena Masih Banyak Saham Lain Yang Bergerak Cut Ya Sudah Keluar Seperti Itu EMTK Udah Jual Kenapa Kalau Saya Mempertahankan Ini Mungkin Saya Dapat Barang Sedikit Barang Dan Tipikal Dari MTK Ini Kan Kayak Discalping Naik Turun Sebentar Naik Turun Seperti itu Lama-lama Bosan Jadi Akhirnya Saya Jual Dan Saya Belikan Saham Bank Lain Yang Sedang Bergerak Bank Mini Bank Digital Karena Dana Terbatas Untuk Mendapatkan Gain Yang Bagus Kita Harus Memilih Barang Yang Bergerak Grup MPPA Ya Akhirnya Malah Turun Teman-teman Mencari Supportnya Untuk MPPA Support Dia Adalah Di Candle Sebelumnya Beberapa Hari Sebelumnya Yaitu Di 538 Sementara Isinya Enggak Bagus Kalau 538 Tembus Bisa Turun Lebih Dalam Kemudian Untuk Multipolar Juga Akhirnya Turun Supportnya Dia Ada Di 320 Gampang Aja Supportnya Langsung Dicari Candle Yang Terdekat Atau Teman-teman Mau Gunakan DMA200 Juga Boleh LPPF Ya Pasti Naik Teman-teman Ini Barang Spesial Dan Modelnya Adalah Ketika Naik Konsolidasi Ketika Naik Konsolidasi Jadi Ketika Ini Barang Konsolidasi Teman-teman Wajib Perhatikan Karena Kadang Nge-break Untuk MLPT Enggak Ada Yang Spesial Dia Sekarang Masih Berhadapan Dengan Resistan Pertamanya Di 23,6 Retracement Yaitu Di 3500 Sedangkan Untuk MTDL Ya Dia Masih Berhadapan Dengan Resistan Pertamanya Di 23,6 Retracement Di 3670 Supportnya Dia Ada Di 3420 Sekilat Saham Farmasi Enggak Ada Yang Menarik Oke Sampai Saya Closing Enggak Ada Yang Menarik Itu Aja Baik Teman-teman Itu Aja Yang Bisa Saya Sampaikan Bahwa ISK Sudah Tembus Air Karena Memang Didorong Oleh Banyak Saham Dan Kalau Teman-teman Perhatikan Hari Ini Yang Bergerak Adalah Saham-saham Yang Kemarin Masih Melanjutkan Kenaikannya Yaitu Bank Digital Bank Digital Kita Lihat Arto Arto Yang Bergerak Kenceng Dan Keluar Dari Downtrend Price Channel Arto Saya Bukakan Arto Saya Bukakan Arto Teman-teman Sabar Dulu Arto Oke Arto Seperti ini Keluar Dari Downtrend Price Channel Bisa Jadi Bank Bank Digital Masih Akan Lanjut Dan Kemudian Saham Kohl Teman-teman Perhatikan Ini Barang Sudah Turun Dalam Sebulan Lebih Apakah Sekarang Saatnya Naik Karena Pergantian Naiknya Saham Itu Berganti-ganti Dan Ini Masih November Ke Desember Masih Sebulanan Atau Mungkin Sampai Kepertengahan Desember Kita Manfaatkan Momen Pergerakan Saham Di Akhir Tahun Ini Ya Teman-teman Dengan Tetap Waspada Dengan Tetap Memilih Saham Yang Bagus Pergerakannya Sektor Yang Bagus Pergerakannya Teman-teman Bagi Teman-teman Yang Bingung Dengan Analisa Saya Kok Banyak Sekali Sebenarnya Ini Karena Saya Mau Melihat Dari Helicopter View Artinya Apa Artinya Dari Dengan Melakukan Chartwalking Atau Berjalan-jalan Melihat Chart Satu Per Satu Jadi Saya Tahu Sektor Mana Yang Sedang Angat Sektor Mana Yang Sudah Mulai Kepanasan Overheat Harus Dicalm Down Sektor Mana Yang Calm Down Sektor Mana Yang Warming Up Seperti Itu Baik Demikan Dari Saya Surya MS Retain Investment Terima Kasih Teman-teman Semuanya Terima Sektor 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 Sektor